Kita kasih ini semua dari rumah. Kita siapa ya semua. Raut haru dan gembira terlihat di wajah Deddy Hakim Sugiyarto, seorang pria yang menyimpan jenazah istrinya di rumah kos selama 24 jam. Kegembiraan Deddy karena kartu penduduk yang sejak istrinya meninggal pada 14 Maret lalu ditahan rumah sakit Gatol sebagai jaminan jaya pemulasaran jenazah telah kembali ke tangannya. Pengembalian KTP setelah sejumlah dermawan yang tergabung dalam Yayasan Jatim Duafa Mojokerto menebusnya. Deddy mengaku selama KTP ditahan dengan surat perjanjian, telah berkeliling ke teman-temannya untuk mencari uang pinjaman guna menebus KTP di rumah sakit tersebut. Bagian pengaduan, kasihkan solusi, maksudnya kalau nggak bisa membayar, minta aja surat nggak mampu di kelurahan. Oh gitu. Dan terima kasih banyak ternyata ada yang melakukan penebusan ini dari Yayasan. Awalnya kami tahu dari media. Dan memberitakan. Iya. Terus? Terus kami mengambil tindakan. Sebelumnya diberitakan, warga lingkungan Panggerman Kelurahan Keranggan, Wotamo, Jokerto digagarkan dengan penemuan mayat di sebuah rumah kos. Mayat tersebut diketahui atas nama Indah Kusnaini, perempuan 37 tahun warga Cipete Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rupanya jenazah sengaja ditinggalkan lantaran sang suami tengah mencari pinjaman uang untuk biaya pemakaman. Namun setelah dipastikan tidak adanya tanda-tanda kekerasan, selanjutnya jenazah dibawa ke pemakaman Losarimo, Jokerto untuk dimakamkan. Terima kasih telah menonton!